bahkan gaib ini aku adalah orang yang pernah melakukan gaib itu sendiri tapi orang lain juga tidak pernah mungkin tidak pernah nggak pernah nanti ngerasa atau melihat gaib yang dimaksud ini aku harus menyesuaikan dengan alam ini alam rumien saya ingin mengikuti saya ingin mengikuti bubuk masak saya ingin mengikuti makan-makan sinemat mungkin saya ingin dengan pepergian tanpa jasad hanya roh saya ingin mengikuti saya ingin mengerti terus sepiritnya sampai seberapa jadi ilmu itu sesuai dengan alam yang penting itu tidak ada hati untuk pengirahan itu saya ingin merasakan tentang gaib mulai lahir sampai saya hidup saya ingin merasakan gaib saya ingin mengikuti saya ingin mengikuti saya tidak bisa tahu tentang tidur saya wau ada apa jadi ini adalah pengalaman makanya saya ingin mengikuti tentang ini Alhamdulillah saya ingin mengikuti kok itu selesai tangi seandainya aku tidak selesai tangi berarti saya selesai maib nah itulah itu akhir-akhir prapan berarti atau sih kesirik dan nopo-nopo kakabah kan bisa nih apa pak? ini perempuan diluruskan pak mulai saat berenggimu kesirik tunjukkanlah kesirikannya itu dimana nah si ngomong itu orang-orang itu yang beragama dan itu yang beragama ini ini kan kayak banyak ini aku percaya bahwa apapun yang dicipta yang dicipta oleh Tuhan itu apapun yang ada ini kan ciptaan Tuhan berarti Tuhan kan disirikan kenapa Tuhan membuat itu walaupun itu lantaran tangan-tangan yang kita sebut utakwi dewa tiang kekuatannya iya kan ngerti dan itu diwestani sirik berarti dia juga mensirikan Tuhan mesti ini tiang ini saya sakit pikir memang ini sirik dan tidak bermanfaat hanya Tuhan yang perhak menghancurkan nah apakah selama ini Tuhan pernah menghancurkan seperti itu bahkan Tuhan digambar salib maupun orang pilih-pilih orang tahu protes kok nah kenapa menungkannya ini sebingung ngerti lho kenapa kisah ini kakbah ini kok apakah itu Tuhan juga bahwa itu juga bangunan terlepas dan mereka bangunan apa itu kan terserah tiang-tiang yang males itu tahu nah kenapa kita harus dipaksa harus dipercaya di sana terus ada apa yang mereka kudumu beng ngumeti itu ditinggalkan saking mereka hati itu tidak ada apa itu malah membuat itu temen kalau di Borobudur kan kita hanya melihat keindahan bangunan karena ini bangunannya menungkannya tidak mungkin berarti ini ada zat yang maha zat yang bisa membuat seperti ini karena mengagumi itu memahami itu akhirnya hati itu berarti kalau gitu saya ini kecil dibanding orang yang membangun candi Borobudur candi Prambanan bilang ini mah kadang-kadang aku sombong berarti kan saya harus malu dengan orang yang membuat candi-candi itu kan kapan? oke oke kapan-kapan maun pak ini bab khusus maun pak ini pak ini lho maksudnya masih wawu ini tiang ini sempurna cerai kalau sudah cerai kebanyakan kok cari sandang pangan kok lebih susah mulai dari nul lu berkosok ini apa cerai ada duitnya ada yang ada berbun-bun pak yang itu kaitannya itu cerai kali rezeki ini itu dikaitakan itu perempuan itu itu resiko ini resiko ini itu adalah perbuatan yang tidak selesai yang kita kerjakan nah terjadi ini ini saking apa ini saking ucapannya mbak ini sumpah ini 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 rumah tangga ini apa ini karena saking sayangnya merguanyar yang bercita-cita ingin membahagiakan tidak akan selingkuh dan lain sebagainya ini nyatanya di tengah-tengah perjalanan hidup ini apa yang terjadi kadang menyanyiakan kadang selingkuh dengan sendiri ini nah itulah pekerjaan yang belum tuntas dikerjakan akhirnya mendapat resiko nah resiko itu dari mana ya dari alam sendiri karena alam menjadi saksi orang bersumpah itu sendiri mas tolong dong diwedar tentang tadi nabi dan malaikat itu hakikatnya seperti apa kalau orang jawa itu kan bilang apa dewa gak boleh kalau bilang nabi boleh nah tipun nih orang jawa kalau jawa itu sudah dewa yang masih ada yang islam itu dewa kudu nabi karena orang islam tidak mengenal dewa hakikatnya tapi sama apa enggak enggak samimawan nabi Muhammad ini kurempitannya jawa mereka mungkin jadi enggak jadi dewa sagat jadi brahmona sagat jadi wiku sagat tergantung yang jenengi budayanya aja karena mereka tahu yang dianggap benar yang dianggap apa ini aku nabi semuanya sepakat kalau Muhammad itu nabi enggak enggak kalau orang itu keilmuan ronggo warsito menawitan arab atau nabi enggak nabi samimawan karena keilmuannya karena kepandainnya memangnya dianggap pujonggo nah sepakat kita orang jawa bahwa ronggo warsito itu adalah pujangga pujangga samimawan namun sebutan mau kalau diperdebatan apa terus esensi dari malaikat itu kalau menurut orang jawa dari kacamata jawa berpun pak ternak esensi malaikat enggak jadi malaikat itu diantara gula dan manisnya diantara bunga dan harumnya itu adalah malaikat tajal ini apa sehingga sakit ngambu hirung berarti ngehirung sehingga sakit ngerasakit lagi hilat berarti ngehilat tapi untuk memisahkan antara manis dan gula ini sehingga sakit itulah esensi dari malaikat kalau otak dengan pikirannya dari hasil pemikiran-pemikiran yang jernih itulah malaikat maka pemikiran itu membisikkan kepada diri kita sehingga ngedul ini kok ronggo itu ada petang tidak peduk gendru aku tak ngalur ada lampu padan itulah esensi dari malaikat pak ini ini pertanyaan ini ini jadi orang kalau orang jawa itu kan menembahikan ada sujud ada semedi meditasi terus kemudian 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 ibadah-ibadah seperti itu itu hanya jalan apa itu namanya hanya proses ya kan tujuan utamanya itu adalah perilaku yang baik apapun perilaku yang baik maksudnya lebih penting mana sebenarnya proses tadi dengan sujud dengan perilaku kita sehari-hari bermanfaat buat keluarga buat sesama buat alam ini penting pundi dibanding dibanding dengan gereja dan sebagainya ini memang jalan cara untuk menuju ke sana ke ketuhanan ini dengan cara seperti itu kita itu kadang-kadang itu mantap dengan sendirinya tapi jadi ajaran utama yang jauh yang dibuat ini menunggal yang menunggal yang menunggal itu yang penting yang dianggap ini ini dianggap dianggap itu yang dianggap dianggap itu yang dianggap masjid dianggap ini media atau jalan untuk menuju ke sana nah intinya dari perjalanan itu semua itu menunggal yang kawulolan gusti jadi bahasa ini pun dianggap bahasa manunggaling kawulolan gusti artinya pimpinan dengan bahwaan itu manunggaling kawulolan gusti tapi manunggaling kawulolan gusti dianggap dianggap ini harus nguripi nah makanya dengan bahasa bahasa yang yang tidak dipahami kadangnya dikebiak dianggap 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 karena ketidakpahaman dari bahasa itu makanya terus mengarangi sirik mengarangi murtad tetapi orang mengerti tujuan dari manunggal yang kawulolan gusti itu sendiri karena ini tidak dianggap dengan cara dengan cara dengan cara Islam tidak duduk bersihlah karena itu komat kamit dianggap 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 dengan membaca subhanallah walhamdulillah walailahaillawawawawawawawakbar kan tetep ananeureb ini kita dengan sucinya hidup akhirnya menimbulkan puji segala alam ini dan disitulah yang dinamakan akbar atau besar kan namanya itu kan itu pengiran terus juga mengkere kan oke mantep untuk pelajaran tampil untuk kejauhan kejauhan atau keluarga atau keluarga manusia itu keluarga dari awal itu sendiri enggak, 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 enggak kok terus ngomong wadi, enggak ada pengirahannya kok wadi ya itu teman-teman yang baru jumpa dengan tiktok tiktok itu media aja buat teman-teman pada saat kita live biar bisa interaksi langsung dengan narasumber gitu karena kita jarang sekali melakukan live streaming di youtube ya selanjutnya, nah ini spesial ini pengalaman gaib yang pernah dialami oleh Pak Darno semenjak belajar spiritual dari muda sampai saat ini misal, nanti kan mesti banyaknya, misal kan Pak Darno tamu ini banyak wes pokoknya itu yang paling suaring nopo, yang gaib-gaib terus, bisakah pepergian kemana-mana tanpa jasad itu sebenarnya manusia itu bisa apa enggak? nah itu yang pertanyaan kedua nanti pribun Pak, monggo dipun teriwasakan Pak babakan gaib niku wawu Pak babakan gaib niku wawu adalah orang yang pernah melakukan gaib itu sendiri tapi orang lain juga tidak pernah mungkin tidak pernah ga pernah nanti ngerasainya, melihatnya oke gaib yang dimaksud niku harus menyesuaikan dengan alam oke, ini alam rumin, sepertinya nonton micin sepertinya nonton bumbu masak sepertinya nonton makan-makan sinemat mungkin saged dengan pepergian tanpa jasad hanya roh, niku saged sepertinya nanti aku ngerti orang lain sepertinya terus sepertinya sampai seberapa? lalu nonton jadi saat ini berada nonton percuma diciptakan pesawat percuma diciptakan pesawat jadi ilmu itu sesuai dengan alam saat ini yang penting itu tidak ada hati untuk pengeran ini sepertinya aku rasakan tentang gaib mulai lahir sampai saat ini hidup pulau ini sepertinya gaib sepertinya aku merasakan setiap aku berada nonton sepertinya saya tidak bisa tahu tentang tidur saya wau, ada apa oke, oke, oke jadi ini adalah pengalaman makanya yang aku syukuri tentang niku oke Alhamdulillah, aku niku buk turu kok esok-esok tangi seandainya aku gaesok tangi berarti esok aku semayit nah itulah, aku itu yang pernah aku pelajari kok itu pengalaman oke, makanya ada yang punya yang beradaan gede akan rasa syukur aku selesaikan di saat turun itu aku berbiasa karena aku menikmati dunia yang indah ini saya senang aku berpikir itu makanya aku berbicir tentang dunia sekarang ini aku berbicir mengalami dunia sepertinya ada tentang benji tentang akhirat dan seorang udah barengan mati atau mereka udah ngomong-ngomongan ngomong-ngomongan nah itu artinya memang kayak botol median-median yang saya ngomong Niki iya 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 jadi ini senang kalendunya sudah ada rasa ngomong-ngomong tentang besok ini juga bisa diw bocah cilik rasa belajar mati bisa mati kok nyatanya Yoranes yang balik kok berarti kan ini mati ini, ini mati ganti ini mati ganti terus Niki Niki, Niki meditasi itu biar cepat fokus gimana caranya Pak Terno ini caranya pun mati ganti soalnya meditasi satu-satunya yang sakit tujuan itu namanya mati ganti ini khususnya Pak? ini khususnya khusus semua orang sakit jadi diajari mati ganti tetap mengagumi tetangga itu dan diajari mati ganti yang paling ketok Niki yang diwesta Niki ada apa tuh dengan nafas? nah dan diajari mati ganti menemukan itu yang terhadap diwesta Niki sehingga nafas Niki sudah di sumber kehidupan ada apa disitu? namun Niki loh enggak enggak ini kalau saya penasaran nih kalau ingin aneh kan sempat ngobrol kali mas Indra kok tamunya pak Tarno kayak roto-roto masalah apa tuh kayaknya siji itu perjodohan tidak meluruhi orang loro yang non medis contohnya tianggerah yang non medis yang biasanya ditangani pak Tarno ini maksudnya kalau tidak apa-apa pak maksudnya kalau namun badan jembatan ini buka kendalan sepatu sepatu kadang yang tidak ada sakit-sakit non medis ini tidak tidak berada pada jalan yang salah namun nolong tulur-tulur nolong ini biasanya wujudnya apa mawan pak sakit-sakit non medis ini yang sakit itu sampun baik medis maupun non medis ini adalah resiko dari hidup ini efek dari efek dari perjalanan yang tidak selesai dikerjakan dan tidak harus dirinya sendiri bisa leluhur-leluhurnya karena leluhurnya ini pun karma karena resiko itu hampir sama tapi tidak sama karena karma itu mengatakan karena misui orang harus dipisui tapi kalau misui orang karena misui kan tidak ada resiko ini tidak iya tanpa tahu sebabnya tiba-tiba jenang ini di neng wong tapi jenang tidak tidak kenapa istilahnya tidak gak ileng yang jenang ini ngerasani wong ini aku resiko jadi karma sekali dikerjakan langsung mendapat imbalan itu karma tapi tidak resiko itu perjalanan hidup ini yang tidak tuntas akan mengakibatkan kesesatannya yang merupakan jenang biambang selamat menikmati